Intro Selamat pagi, salam sejarah isu hangat pagi ini Muhyiddin perlu undur segera kata pemuda MCA dari Info Rakyat Berita sepenuhnya Pemuda MCA Perak mengharapkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk segera berundur bagi membolehkan individu yang lebih layak menerajui pentadbiran negara dalam usaha mengekang penularan COVID-19 Ketua Pemuda MCA Perak Daniel Wawei Ho berkata, ahli parlimen pagi itu tidak boleh terus meletakkan negara dalam keadaan parah akibat kegagalan pelaksanaan penutupan penuh pelbagai sektor dalam tempoh darurat sebelum ini Menurut beliau, pelbagai formula dilakukan oleh kerajaan untuk mengekang penularan COVID-19 yang kini sudah melebihi 1 juta kes positif secara keseluruhan Kita tidak dapat melihat halat tujuh negara ini dengan jelas kerana kemelut politik yang berlaku telah menghakis keberkesanan pentadbiran kerajaan Bagi saya secara pribadi, Perdana Menteri yang ada patut berundur secara terhormat supaya kerajaan dapat diganti dengan seorang Perdana Menteri yang baru Perdana Menteri yang baru itu perlu ditetapkan tempoh jawatan beliau yaitu selama 6 bulan bagi meneruskan program pemberian vaksin kepada semua rakyat Malaysia Dan membuat penyusunan pentadbiran menjelang pilihan raya umum ke-15 katanya kepada sinar harian pada ahad Daniel yang juga setiausaha pemuda MCA kebangsaan berkata Muhyiddin seharusnya sedar mengenai kegagalan pentadbirannya kerana sehingga Ogos Majoriti rakyat Malaysia masih berkurung di dalam rumah akibat peningkatan mendadak COVID-19 Menurutnya, kilang yang mencetuskan pelbagai kluster tempat kerja pula diberikan layanan sebaliknya oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Indersimiti Yang membenarkan mereka bebas beroperasi Jelas beliau, tindakan itu amat tidak adil bagi pengusaha kecil dan sederhana yang telah kehilangan pendapatan lebih 2 bulan Tetapi masih perlu membayar utility serta sewaan primis mereka Petugas barisan hadapan kita bekerja siang dan malam sehingga mereka lesu umpaya Yaitu burn out disebabkan peningkatan kes positif COVID-19 yang tidak terkawal di seluruh negara dalam tempoh darurat Bagi saya, rakyat Malaysia perlu seorang pemimpin yang boleh memerangi COVID-19 dan memulihkan ekonomi negara Bukan pemimpin yang menggunakan darurat bagi melanjutkan tempoh pemerintahannya Katanya yang turut berada dalam Majlis Tertinggi MCE Menurut Daniel, pemimpin yang dilihat wajar mengambil alih pentadbiran negara ketika ini Dalam tempoh singkat adalah bekas Perdana Menteri Najib Razak Atau Ahli Parlimen Gua Musang Tengku Razali Hamzah berdasarkan pengalaman mereka Berita penuh daripada sinarharian.com Sekian isu hangat pagi ini Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye-bye Sampai jumpa lagi